Terima kasih telah menonton Mbak Gadget kedatangan satu smartphone dengan tagline Elegant Design Big Battery Yaitu Advanceri G3 Pro 2020 Nah sebelum kita unboxing dan quick review Advanceri G3 Pro 2020 Jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube Gadget Empire Dengan cara klik thumbs up, subscribe, di share channel Youtube Gadget Empire Oke, di boxnya ini ada tulisan Elegant Design Big Battery G3 Pro 2020 Advan Di bagian bawah sisi sebelah kanan ini Ada spesifikasi sedikit mengenai smartphone Advan ini Layarnya 6,26 HD+, kamera selfie-nya itu 8MP Dan RAM-nya ini 4GB Oke Ini langsung aja kita unboxing dan kita quick review Tapi sebelum kita quick review ada baiknya kita unboxing dulu ya Karena Mbak Gadget juga penasaran Belum lihat seperti apa sih smartphone ini Warna apa yang Mbak Gadget dapat Kita buka sama-sama ya By the way, Advan ini dibanderol dengan harga 1,4 jutaan Kalian bisa cek aja di toko-toko online store Itu udah banyak dijual dengan harga 1,4 jutaan Ternyata ini baterainya 3000 mAh HD screen Dan sudah dilengkapi Face Unlock ID Udah lengkap juga ternyata dia Bismillah Nah, begitu dibuka Aku dapat ini Cara menggunakan voucher Genflik Premium Terus dapat G-Tunes Cara menggunakan voucher G-Tunes Terus Aku dapat Device Tapi sebelum buka device ya Saya tahan dulu ya Aku mau bongkar box-nya dulu Ini ada kartu garansi Dan kartu petunjuk penggunaan smartphone SIM ejector Aku dapat Ini Silicone Case Warnanya Bening Terus aku dapat Kartu perdana aksi Ini banyak banget Hanya untuk Advan baru Voucher-nya banyak banget ini Aku dapat 1GB 30 hari Semayang Ada berapa ini? 5 10 voucher 1 voucher berlaku Untuk 30 hari 1GB Semayang lah ya Dan aku dapat Adaptor 5V Belum fast charging Berarti ya Ada kabel data Masih micro USB Terus Aku dapat Hands free Jadi ini sebenarnya Sudah paket complete Sudah ada hands free Sudah ada Silicone Case Terus Micro USB Terus Ada adaptor Walaupun Belum fast charging Nah Dapat juga Kartu perdana Dan paket data Ada 10 Kalian penasaran kan Sama Bentuk Smartphone-nya Seperti apa Nah ini dia Sengaja sih Oh Birunya keren banget Jadi ini dia Smartphone-nya Tada Warnanya keren banget Warna biru Ini sumpah ini keren banget Ini udah oke sih Menurut aku ya Ada tulisan Advan-nya Di bagian Sisi bawah Nah untuk Sisi bagian Sebelah Kanan Itu ada Tombol power Dan volume up and down Untuk bagian atas Ini ada Untuk Ngecas Handphone-nya Itu Kalian bisa lihat ya Slot-nya Terus ada Untuk hands free Itu di bagian atas Nah di bagian Samping Sebelah kiri Ini ada Slot SIM card Nah ternyata dia Jadi ini dual SIM card Di sini bisa pakai Micro SD Atau Dua-duanya SIM card Nah untuk bagian bawah Itu hanya ada speaker Bodinya sih oke ya Finishing-nya juga lumayan Dengan harganya 1,4 jutaan Ini Digenggaman juga enak Dan yang pasti Nah ini Itu gak gampang Ninggalin jejak jari Jadi kesannya Smartphone itu Bersih Gitu Langsung aja Aku nyalain Bismillahirrahmanirrahim Ini aku copot aja ya Kelihatan masih barunya Aku Gak pernah bisa Nyopotin Jadi kecopot semuanya Oh on Nah ini Aku udah copot Tapi skin protectornya Agak kecopot Agak Agak sedikit Ngeletek disini Nah ini Layarnya seperti ini Kamera selfie-nya itu Ada tepat di tengah layar Dan kayak Huruf U gitu Oke langsung aja Kita quick review Mengenai Aslan G3 Pro 2020 ini Desain Advan G3 Pro 2020 ini Cukup familiar Karena beberapa Smartphone terbaru Menggunakan Desain dengan Motif Crystal cut Yang mirip Bodi belakangnya Dilindungi lapisan Yang menyerupai kaca Jadi Smartphone ini Terlihat cukup Elegan Lapisan kacanya Ini Membentuk Lengkungan 2,5D Yang bikin Smartphone ini Cukup nyaman Di genggaman Kamera belakangnya Ditempatkan di pojok kiri atas Sejajar dengan Lampu flash Tulisan HD Kamera Dan logo Advan Di bagian bawahnya Bezel samping Berwarna biru Metallic Yang feel-nya Terasa kokoh Tombol power Dan volume Ditempatkan Di tempat yang Mudah diraih Satu hal Yang tidak ada Di smartphone ini Adalah fingerprint sensor Tapi untuk unlock smartphone Menggunakan Fast unlock Cukup cepat Dan responsif Layarnya Menggunakan panel IPS yang cukup nyaman Dilihat dari Beberapa sisi Ukuran layarnya 6,27 inch HD Dengan kepadatan Pixel yang cukup tinggi Nonton Youtube Cukup nyaman Di resolusi 720p Meski Bezel layar Cukup tebal Di keempat sisinya Mbak Gadget Masih cukup nyaman Nonton Maupun main game Pakai smartphone ini Nah Untuk dari sisi Kamera Lensa 13MP Bisa menghasilkan Foto yang cukup bagus Terdapat mode SLR Untuk mengatur Bukaan lensa Secara virtual Beauty face Untuk foto Dengan AI beauty Dan juga Foto emote Dengan stiker Yang lucu-lucu Pengambilan video Mendukung hingga Full HD 1080p Dan hasil videonya Udah cukup bagus Terdapat juga Menu AIS Yang bisa kita aktifkan Untuk membantu Menstabilkan Hasil videonya Kamera Selfie-nya sendiri 8MP Yang juga bisa Menghasilkan Foto selfie Yang udah oke Banget buat Diposting di Sosial media Beauty face Dan stiker-stiker lucu Bisa kita gunakan Juga di kamera depannya Untuk pengambilan video Dengan kamera depan Hanya mendukung Resolusi 720p Dan tanpa AIS Dari segi performa SoC yang digunakan Adalah Unisoc Spectrum SC9863A Yang menggunakan Chipset ARM Cortex A55 Octa-Core Up to 1.6 GHz SoC ini Di atas kertas Hampir setara Dengan Mediatek Helio P22 Atau Snapdragon 450 Saat menyalakan Smartphone ini Pertama kali Terdapat beberapa Game seperti Asphalt Nitro Rival Wheels Dan Danger Dust Yang bisa dimainkan Dengan cukup lancar Dengan memori 4GB Dan storage 64GB Space untuk Menjalankan Beberapa aplikasi Dan menyimpan File masih Tersedia cukup lega Dengan kapasitas Baterai 3000 mAh Penggunaan Smartphone ini Cukup bisa diandalkan Untuk penggunaan Sehari-hari Charge yang diberikan Punya kapasitas 5V 1,5A Jadi Belum mendukung Fast Charging OS yang digunakan Adalah IDOS 9S 2.12 Berbasis Android 9 Pie Yang cukup User Friendly Di menu Settingannya Kita bisa mengakses Fitur umpan balik Untuk mengetahui Beberapa jawaban Atas pertanyaan Yang sering diajukan Mengenai Smartphone Advance Nah Jadi Menurut Bagadget Gadget Lover Dengan harga 1,4 Jutaan Dan dengan Bodi yang Udah kekinian Dan desain Yang udah mirip Sama Smartphone Yang Yang nomor 1 Katanya Pinjolannya Ini udah oke banget Dengan harga 1,4 Jutaan Dapat desain Yang oke Dapat look Feel yang Oke Terus Dapat RAM 4GB Dan ROM 64GB Ini Oke deh Buat kalian Nah jadi Gadget Lover Bagaimana menurut Kalian mengenai Advance G3 Pro 2020 ini Silahkan kirimkan Kritik saran Komentar Kalian di bawah Nanti akan Kita berdiskusi Bersama mengenai Advance Seri terbaru Ini Dan Mbak Gadget Kayaknya harus Pamit untuk diri dulu Wassalamualaikum Sampai ketemu Di next video Unboxing Dan quick review Berikutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu Daaah